Intro Diketahui A. Menulis data sesuai hasil penelitian B. Memberi hipotesis berdasarkan kajian teori C. Menggunakan metode berdasarkan fakta di lapangan D. Tidak puas hanya sekali penelitian untuk mengambil kesimpulan E. Mengambil kesimpulan secara rasional berdasarkan data-data hasil eksperimen Yang ditanyakan pada soal ini yaitu penelitian sifat peneliti yang empiris Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus tahu apa itu metode penelitian Metode penelitian dibagi menjadi tiga Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus tahu apa itu metode ilmiah Dimana metode ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yaitu yang pertama Rasional Yang kedua Empiris Yang ketiga Sistematis Rasional Rasional sesuai dengan namanya Berarti ini adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara masuk akal Kemudian Yang empiris Rupakan Cara atau langkah yang dilakukan dan dapat diamati oleh Indra Selain itu, dia juga berdasarkan fakta Dapat diamati dan berdasarkan fakta Kemudian yang terakhir yaitu ciri-ciri metode ilmiah yang terakhir Dia sistematis Nah, proses ini digunakan dalam penelitian yang bersifat logis Sistematis Logis Setelah kita mengetahui metode ilmiah memiliki ciri-ciri keilmuan tiga ini Maka kita bisa menganalisis atau mengkaji pertanyaan di atas Dimana pertanyaan ini tadi Tentang peneliti dan bersifat empiris Mari kita mulai dari IA Menulis data Menulis data merupakan kegiatan yang empiris Karena dia bisa diamati oleh Indra Manusia Dan juga berdasarkan fakta Maka dia adalah metode penelitian yang bersifat empiris Setelah mengetahui bahwa A itu adalah jawaban Sebenarnya kita bisa berhenti di sini Tapi mari kita mengkaji Kajian B, C, D dan Hipotesis berarti dia rasional Kemudian yang C Menggunakan metode sesuai fakta di lapangan Karena dia menggunakan fakta Maka dia adalah sesuatu yang sistematis Untuk yang D, tidak puas hanya dengan satu kali penelitian Untuk mendapatkan kesimpulan Jadi kesimpulan itu harus didapatkan dari berbagai data Yang diulang-ulang Maka dia adalah sesuatu yang sistematis juga Kemudian yang terakhir Mengambil kesimpulan yang secara rasional Dari data Di sini sudah ada kata rasional Maka dia adalah metode ilmiah Yang Berciri Rasional Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menulis data Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!